Masya Allah, jadi saya membayangkan kalau tidur di sini tuh kalau malam hari juga nyaman gitu kayaknya Sambil minum-minum teh atau kopi gitu Di bawah pohon yang rindang seperti ini Iya, ini Ini dingin tanpa AC ini Ini Masya Allah Sepertinya nyaman sekali di sini Rasanya gimana? Bikin balik apa gimana nih? Jadi ini saya akan mencoba sehari jadi petani Sehari akan mencoba kehidupan petani yang ada di kota Mekah ini Tapi nyaman banget Anginnya dingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya Mas Sawi Saat ini saya berada di salah satu pertanian di kota Mekah dan saya ditemani oleh Zani Channel Dan kita ini nanti akan melihat bagaimana kehidupan petani yang ada di kota Mekah ini ya Insya Allah, terbarakallah Tapi nyaman ini Mas Sawi, kamu pasti diangkat ya? Oh iya Ini saya berada di salah satu pertanian ya, perkebunan di pinggiran kota Mekah Sebetulnya ini tidak jauh dari Mas Jidil Haram ya Kita akan melihat bagaimana sih sisi kedepannya para petani di sini ya Terutama tempat tinggalnya Bagaimana mereka cara berkebun Ini bisa dibilang di halamannya ya ini Halamannya di depan itu tempat tinggalnya Atau rumahnya ya Rumahnya petaninya ya Kita akan melihat Nah ini Ini mobilnya Mobilnya Petani ini saking lamanya di sini ya Itu tidak digunakan Kemudian ini dijual Dijadikan besi tua itu Nah itu diangkut itu Kita langsung mengeksplore saja ya Ini rumahnya ya Dan petaninya nanti kemana kita cari ya Kalau ada ya Ini rumahnya petani di sini ya Dan ini jauh sekali dari komplek perumahan Nah ini dia Kalau kita mendengar suara ini Ini adalah suara mesin diesel ya Untuk menyedot air Untuk mengairi pertaniannya Jadi ini ada rumahnya yang bangunan ya Dan ini di atas itu untuk menampung airnya Jadi airnya langsung diairkan ke atas ini Iya Ini ampung ke atasan aja Jadi kalau mobil yang ke depan itu langsung ngambilnya dari sini Iya Ya Di sini Semurnya lah Iya iya betul Ini rumahnya Petaninya ya Sayang sekali ini tutup rapat ya Saya akan melihat dulu ini Masya Allah Cukup rindang banget ya pohonnya Ini hasil panennya ya Ini panen apa ini Azani Cabai Oh coba lihat Tapi ini cabai pedas banget loh Petas ini Ini buktinya petas ini Iya Allah Cabai hijau yang pedas Ini Hasil panennya ya Ini cabai Cabai hijau Ini juga cabai Wah ini panen ini Kebetulan panen ini Ini panen Tapi orangnya gak ada di sini ya Ini apa ini Oh ini cabai juga ya Langsung aja kita review Ini mesin dieselnya ya Mesin dieselnya untuk Menyedot air ya Dalam tanah Seperti ini Sistem pengairannya ya Dan ini Dieselnya Atau bahan bakarnya Nah ini sumurnya Wah ini Seperti ini Ini Desennya ya Gawal galep banget Ini Mungkin ini Ada lima puluh meter Nih Tuh airnya tuh Nah ini Ini Untuk menyebabkan air ya Kita akan melihat Lebih tekap lagi Sistem Pengairannya ini ya Oh ini Ini airnya ya Ini yang dialirkan Nah ini Nah ini mesinnya ya Seperti ini mesinnya Kenceng banget Kenceng banget suaranya Telinga saya Pisting ini Tuh Ini ya Ini kehidupan ya Kawasan kehidupan petaninya Yang ada di kota Mekah ya Kita eksplor lagi Kesini Agak kesini Nah ini Di bawah itu Mereka sedang tanen ya Dan mereka Sedang Kayaknya memupuk Gini ya Mereka sedang memupuk Gini Dipupuk apa ya Wah ini cabai nih Nah ini cabai Nah sistem pengairannya Seperti ini Kita lihat Nah ini petaninya ya Ini petaninya ya Oh ini sedang dipupuk ini Ini sedang dipupuk Pupuknya pupuk tabur ini Ditabur Kayak semacam Apa ya ini Belirang Kayak semacam belirang Nah ini Pengairannya tadi Ini ya Ini sistem pengairannya Seperti itu Langsung saja Kita akan melihat Ini salah satu Tempat tidurnya ya Jadi Tempat tidurnya Di depan ini Yang ini Di outdoor ya Maksudnya Tidur di luar ya Masya Allah Jadi Saya membayangkan Kalau tidur disini tuh Kalau malam hari Juga nyaman gitu Kayaknya Sambil minum-minum teh Atau kopi gitu Di bawah pohon Yang rindang Seperti ini Iya Ini Ini dingin Tanpa AC ini 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 tempat tidurnya Tempat tidurnya Seperti ini Tapi ini nyaman Ini dingin disini Ini tempat tidurnya ya Ini tempat tidurnya Pertani yang ada di kota Mekah ya Ini ada yang di luar Ada yang di dalam Ada yang nunggu lah Saya bayangin Saya bayangin Makan Coba tidurnya lama gimana Masya Allah Sepertinya nyaman sekali Disini Allah Akbun Pokoknya nyaman disini Rasanya gimana Pingin bali apa gimana nih Jadi ini Saya akan mencoba Sehari jadi petani Sehari akan mencoba Kehidupan petani Yang ada di kota Mekah ini Tapi nyaman banget Anginnya Dingin Sejuk Insya Allah Sabar Allah Allah Akbar Ini dibawahnya juga bersih nih Ayo Azani Kita langsung menge-explore lagi ya Kawasan Kehidupan Tempat tinggalnya Para Petani yang ada di kota Mekah nih Ini saya bersama Azani Sengaja menge-explore ya Tempat para petani ini Berdiam Itu di dalam Walaupun disini tuh Bukan di perumahan Masya Allah Barakallah ya Disini juga ada Masjid Masjid Atamu sholah ya Tempat tinggal kecil Tempat sholat Jadi Sholat adalah Tetap Nomor satu Disini tuh Tetap diutamakan Ini Walaupun Beliau tinggalnya di luar Sholat Nomor satu Dan ini masjidnya ya Masya Allah Dibangun masjid Seperti ini Walaupun ada masjid Tapi Orangnya juga Tidak Mau tidur di masjid Ini juga ada Ini rumahnya siapa Rumahnya ma'adhin ya ini Rumah ma'adhin Coba kita intip aja nih Di dalamnya Masya Allah Assalamualaikum Allah Masya Allah Kalau kita intip Seperti ini Ini Digunakan untuk Sholat jama'ah Allah Wa'lillahi Alham Ini kita patut Kita contoh ya Walaupun ini di Mesawahan ya Akan tetapi juga ini Dibangun Musholah Walaupun kecil Dan digunakan untuk Sholat jama'ah Kita akan menuju ke sana Melihat Atau mengeksplore Kehidupan petani yang ada di Kota Mokah Di situ bos Nah Nah ini tempat Mu'adhinnya ya Dibangunkan juga Rumah Kecil Tapi kita bayangin Siapa yang mau jadi Mu'adhin disini ya Jauh dari Biruk-biruk perkotaan Atau keramaian Dan ini tanamannya ya Ini tanamannya Yang buat ditanam Dan perkepunannya Ada di belakang sana Gak ada jalan Duri semuanya Bawah aja kalau gitu Seperti inilah Pertanian Atau perkebunan Yang ada di Kota Mokah Mobil bisa Mobil masuk Ini bekasnya Mobil naik ke sini Nah ini Ini cabai Dan Baligo Baligo atau apa ini Waluh Mulai Mulai Atau Baluh Waya Baluh Atau waluh Bahasa Jawa Bahasa Jawa nya itu waluh Bahasa Indonesia nya itu labu atau apa itu Labu Iya labu ya Bahasa Indonesia nya labu Labu ya bahasa Indonesia nya Ini Ini di pinggirannya ya Bukan di perkebunannya Kalau di perkebunannya Di sana ya Kalau punya sapi ini habis Iya Ini kalau Melihara sapi ini Bagus Nah ini Ini juga kita ketemu Sang petani Ini disini Ini juga disini tuh Nah disini juga ada Cabai-cabai Masya Allah Subur banget ya Ternyata tanah suci Mekah itu Nah disini juga Ini sedang Ini cabainya sedang Cabai pedas Cabai pedas ini Cabai hijau tapi yang pedas Ini sumur-sumurnya Ini yang Tidak nyala ya Kita lihat seperti ini sumurnya ya Wow Ini Kita lihat lagi Kita eksplorasi ini Salah satu rumahnya ya Rumahnya petani yang ada di Kota Mekah disini Ini petani yang sedang panen Saya akan mengintip perkebunannya ya Perkebunannya disini ya Tidak jauh dari Gimana mereka tinggal ya Ini ada terong Ada cabai Ada pare dan lain sebagainya Kita intip ya Ini Ini Perkebunannya Insya Allah Ini sangat luas banget Sampai ujung sana Kita lihat hasil panennya ya Lepas aja Masya Allah Ini panennya Ada Suha ada Pil-pil Beli coba Kasih 10 riyal Kasih apa gitu Kasih musakel gitu aja Oh ya Oh ini Terong saku Iya Oh ini yang panen ya Ini apa ya Ini enak ini Ini Insya Allah Ini terong 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini panen Banyak panen hari ini ya Wah ini pare nih Panenannya banyak hari ini ya Ini hasil panennya ya Ini di halamannya yang sedang dipanen ini Halamannya yang sedang dipanen Allah ini Halamannya yang sedang dipanen ini Ini seperti ini Sayuran ini ya Halo bentuk Ini Insya Allah Dan Masawi Mobilnya ganti ya Yang dulu warnanya putih Sekarang Warna The Habi ya Atau warna Kayak emas warnanya ini Sekarang Mobilnya ganti lagi Oke Itulah tadi Saya secara khusus Mengeksplore Bagaimana kehidupan Petani yang ada di kota Mekah ya Masya Allah Luar biasa Petana yang diperkai oleh Allah SWT Dan Petaninya disini juga Masya Allah Kehidupannya nyaman sekali ya Sekian tayang kali ini Mudah-mudahan bisa memberikan ulasan Manfaat untuk para pemirsa semuanya Dan jangan lupa Apabila kalian suka Tanyang lain Silahkan saya Kami tidak susah Seperti bahasa Whatsapp Dan lain sebagainya Doa saya Untuk para pemirsa semuanya Mudah-mudahan Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh